Saudari terdakwa ya, ini saya merujuk pada percakapan saudara dengan saudara disasar, yaitu percakapan pada menit 18 sampai dengan menit 21. Tetapi saya akan mengambil poin di awal dulu. Ini adep perkataan saudara disasar mengatakan, oke ada laporan itu yang menarik. Terus kemudian saudara jawab, Fathia Meludianti mengatakan, nah sebenarnya dari bisnis militer ini juga bisa melihat bahwa tadi ya, relasinya bisa ditarik gitu, antara konsesi itu sebenarnya apa namanya, ada satu kerucutnya antara PTFI, Antam itu yang paling besar ya, sama Toba Sejahtera Group ya, kan itu yang tiga terbesar disana. Maksud saudara mengatakan, tiga terbesar disana ini apa? Coba terangkan gitu. Tadi sudah saya jelaskan di pertanyaan jasa sebelumnya, ada perbedaan di konsesi Blok Wabu, yang itu dimiliki oleh dulu PTFI, bekas konsesi PTFI. Sampai sekarang ini enggak dengar jadinya, kita... Lalu dikembalikan kepada negara, gitu ya, dan sekarang apa namanya, biasanya kalau dari situ langsung ke BUMN lewat PT Nganta. Pertanyaannya kan ada tiga besar, yang saudara maksud tiga besar itu tiga besar nih? Ini tadi saya jelaskan, satu di Blok Wabu, begitu, itu ada Antam, Inalum, bekasnya konsesi PTFI. Itu maksudnya? Itu saya jawab, sebenarnya udah ditanyakan tadi yang mulia. Lalu yang selanjutnya itu di Intan Jaya, ada Madinah Perkota Ain, yang itu adalah di bawahnya ada Toba Sejahtera lewat TBM dan TRS, dan di situ melingkupi Dereo River Gold Project, gitu. Jadi, tadi sudah saya jelaskan. Terbesarnya dari karena pemegangan paham? Bukan, tapi itu kan areanya, cakupannya. Kalau misalkan waktu itu Dwi Pranoto sudah memberikan peta, Coba terangkan, kalau memang itu terbesar, ya, coba saudara, berapa area luasnya? Cakupannya, dilihat cakupannya, kita punya ininya, bertanya. Dan menitap penjelasan saudara, tiga besar itu maksudnya, tiga besar itu mencakup luas, luas daerah wilayahnya. Ada yang Gokwabu, ada yang Intan Jaya. Intan Jaya itu Dereo River Gold Project, itu di Kabupaten. Tiga besar maksudnya cakupan luas wilayahnya, ya? Di Kabupaten, di Jaya, Intan Jaya, Paniyai, yang meliputi sungai Dereo River Gold Project itu. Apakah luas kontesi maksudnya? Iya, itu yang bisa dilihat. Boleh dilampirkan. Sini-sini, coba lihat. Ini maksudnya, setelah, masukkan. Wilayahnya mana? Tiga kali dulu. Coba, satu aja sini. Yang mana maksud? Nah, ini... Sembilan kali dia datang. Ya, ya kan masukkan di kebesar, cuma cukup wilayahnya. Ini analisa dari geospasialnya, ya? Bisa dilihat, ini Kabupaten Intan Jaya, ada Madinah Korota Ain, ada Madinah Korota Ain, Madinah Korota Ain. MQ ini punya tiga. Di mana MQ di bawahnya ada TDM, sama TRS tadi. Nah, di bawah sini, yang gak terlihatan ini, ini ada blok wabu di sini. Begitu. Luas perses, ini kan peta. Lihat dong data spasialnya. Ini tadi katanya konsesi yang mulia. Betul. Arti yang dibilang kan luas konsesi. Saya tanya makanya luas milah, ya? Atau luas konsesi? Tenang aja, gak usah marah-marah. Tenang, teman-teman. Kalau dia luas konsesi... Kalau luas konsesi... Kalau darah salah, menyebutkan data. Artinya ada okset di sini. Kalau darah menerang tadi... Kenapa menyimpulkan saya salah? Kembali kembali kembali. Yang mulia, yang mulia. Oke. Nanti dulu. Saya sudah mencapai. Saya mau nanya dulu. Keberatan, kami keberatan. Sudah, sudah, sudah. Kembali, kembali. Kembali, kembali. Ya. Kembali. Gue yang mulia. Bentar. Yang izin yang mulia. Saya sudah masuk mencapai. Yang mulia. Jadi yang tadi tentang... Apa namanya? Tiga besar itu sudah dijelaskan, kan? Ya makanya saya tanya tadi yang mulia Tiga besar ini dari mana? Apakah dari cakupan wilayah atau luas konsesi? Dijawab oleh terdakwa Luasan konsesi Nah kalau dari luasan konsesi Ada perusahaan-perusahaan lain yang lebih luas daripada Yang mulia keberatan PT Nusafati Satria Ini luas konsesi 20.000 yang mulia Jadi dari jawaban terawak ini Sudah jelas Tiga besar itu Maksudnya mencakup wilayah Sudah itu ajalah Wilayah Cukup Jadi kalau ada yang seperti yang Setelah masuk ke itu Coba pertanyaannya apa? Yang lain Yang mulia Yang mulia Yang mulia Yang mulia saya mau mengingatkan Pertanyaan yang bersibat menjerat Tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa Keberatan yang mulia Keberatan yang mulia Keberatan yang mulia Keberatan yang mulia Sudah berkali-kali Sudah berkali-kali Tadi Fadja mengatakan Ini cakupan wilayah Digiring terus oleh mereka Oleh penuntut umum Sebagai luas konsesi Sudah berkali-kali Itu namanya Pasal 166 Sudah Sudah berkali-kali Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Keberatan yang mulia Kalau saya dibilang menjebak Keberatan yang mulia Kan saya tanya Tidak boleh menjebak Yang mulia Cukup Cukup Tolong 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 sekali Yang mulia Saya mau membantu Yang mulia Artinya disinilah Yang mulia Apakah disini Ada kesalahan Penyampaian data Yang dilakukan oleh pegang Tadi kan saya juga menjelaskan Lewat peta Itu ada cakupan wilayahnya Disana Minta izinnya Sudah-sudah 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 Jadi Jadi Pertanyaannya Tadi Seperti itu Jawabannya Sudah dijawabkan Nah sekarang Kalau ada Yang maksudkan Sotara itu apa Tolong Pertanyaannya sekarang Ulang penanyaan baru Apa yang Sudah masukkan Ulang penanyaan Jadi Disini Kepanyaannya langsung Langsung penanya aja Jangan jabi-jabi Jangan kata-kata jabi Langsung Kami Kami kan melihat Dari data Kami melihat Dari data Kajian cepat Yang dibuat oleh Mereka sendiri Yang mulia Nah Disini Ada Di wilayah Satu wilayah Sakupan yang salah Ada PT Majinak Merotoain Berdasarkan Data yang mereka Itu luas Konsesinya Adalah 23.000 Yang mulia Sedangkan PT Nusapati Satria Luasan Konsesinya 25.000 Nah Saya tanyakan Yang dipercaya Coba Pak Coba yang pengunjung itu Kalau yang Kalau misalnya ngomong Keluar Tolong Apa kemana Ini persidangan Yang mulia Persidangan Boleh saya jawab Itu merugikan terjawab Boleh saya jawab Saya ingin mengkonfirmasi Yang terjawab Mulai saya jawab langsung Kalau terus seperti Kalau terus tidak terjawab Saya boleh jawab Jawab Begini Tadi saya kan sudah menjawab Bahwa itu soal Sakupan Tadi kan petanya juga sudah Dipriksikan Terlepas dari besaran Tadi yang sudah dijelaskan Ada Nusapati Satria Yang punya lahan konsesi sendiri juga Tapi yang menjadi titik berat Dari riset itu Bukanlah siapa yang terbesar Dan siapa yang terkecil Tapi dampak yang diberikan Daripada Perusahaan tambang Dan juga bagaimana operasi militer Itu berdampak pada warga Papua Yang pada akhirnya Mengakibatkan pelanggaran Dan perusahaan lingkungan Jadi bukanlah Soal siapa paling besar Siapa paling kecil Tapi semuanya pada akhirnya Berkontribusi Atau dampak pelanggaran Hal begitu Jika memang itu alasannya Bahwa yang terdampak Yang saya tanya sekarang Apakah benar Diluasan konsesi PT. Madina Terluas 23 ribu ini Sudah dilakukan Operasi produksi Dampak apa yang sudah maksud Operasi apa bisa Operasi produksi pertambangan Dampak apa yang sudah maksud Nih Walaupun tadi saya sudah jelaskan juga Ke jaksa sebelumnya Aktivitas tambang itu Tidak bisa dinilai Hanya ketika Eskavator masuk ke dalam Lahan tambang Tapi ketika Sudah dimulai Adanya Jawabannya pertanyaannya Dampak Sudah kan sempat menyebutkan Dampaknya Dampaknya Dampak yang Sudah masuk itu apa Iya betul Walaupun disana masih Eksplorasi Tapi kalau misalkan Bisa dilihat Dari data spasial Yang mulia Itu juga sudah Diklarifikasi Dan juga ditayangkan Di narasi Itu bisa dilihat Videonya Itu ada Post-post Militer Yang ternyata Mengitari Konfesi tersebut Nah sekarang Bicara tentang dampak Yang mulia Dampaknya apa Dampaknya Dampak pada tadi Pengungsi internal Jumlahnya 130 130 ribu orang Yang mulia Dan mereka Tidak punya hak Mereka adalah Anak-anak Mereka adalah Ibu-ibu yang Tidak punya hak Sekarang disana Apakah itu Sebenarnya Kemanufisian Apakah itu beradab Itu tidak beradab Yang mulia Itu yang kami maksud Disitu Mau besar Mau kecil perusahaannya Orang-orang Papua Disana mencerita Dan tidak ada Yang perhatian Dengan mereka Itu dampak Itu Menurut saudara Apa Itu ada Dalam riset Yang mulia Di dalam riset Itu dijelaskan Ada 100 ribu Pengungsi Bahkan ada Akademisi internasional Yang juga sudah Melakukan investigasi Dan itu Terkaratifikasi Data itu Dari 100 ribu Pengungsi Yang terdampak tadi Itu apakah Mayoriti disebabkan Oleh TBM Kalau gitu Saya kejar lagi Tidak bisa disimpulkan Secara langsung Semua perusahaan Itu akhirnya Terus Tidak bisa menyebutkan Secara langsung Tidak bisa Menglarifikasi Bahwa TBM Adalah pihak langsung Tapi disitu Banyak perusahaan Salah satunya Toba delkomandiri Yang pada akhirnya Itu mengakibatkan Pelanggaran ham disana Dan kerusakan lingkungan Jadi tidak bisa Dikerucutkan juga Karena ada banyak Perusahaan-perusahaan disitu Begini terdakwa Kalau kita mengatakan Adanya dampak Kerusakan lingkungan Ini juga bukan soal Yang gampang loh Harus ada pembuktian Terkait masalah perusahaan lingkungan Nah sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Saya tidak mau menjawab Saya tidak mau menjawab Saya mau coba Jaksa untuk menghormati Setiap jawaban Dari terdakwa Terdakwa sudah sangat menjelaskan Jawaban Pertanyaannya tadi Apakah Dampak itu karena TBM Menjelaskan Bukan mata-mata TBM Kemudian Majelis Hakim bertanya Apakah disitu sudah ada Dampak dari Pelanggaran HAM Disitu ada Militer Ada di video narasi Di sekitar putar Bersama-sama Bagaimana Jumlah tentara Di sekitar area tambang Sudah dijelaskan Jadi mohon Segala Yang itu dijawab oleh Terdakwa Dicatat Dan jelas Agak gitu Baik Makanya Saya ingatkan Secara Cukup Yang ditanyakan itu saja Jangan lagi Meluraikan yang lain Yang lain Saya ingatkan juga Tadi dia tidak menyebut Perusakan lingkungan Saja Terdakwa menyebutkan Dampak Pelanggaran hak asasi manusia Masyarakat adat Yang terusir Dari area tambang tersebut Karena kehadiran Banyak militer disitu Posposnya bisa dilihat Bersama Dalam Biospatial Dalam Video narasi Bisa kita putar Bareng-bareng Saya ditutup sekarang Begini yang mulia Begini yang mulia Ya Saya kan tadi mengatakan Bahwa pertakapan Menit 18-21 Nah sekarang Saya ingin Mengulap dulu Satu pertakapan Nah disini Sebelum saya merujuk Pada pertakapan-pertakapan berikutnya Nah makanya Saya tanyakan Yang dikatakan terbesar Apa tadi Takupan wilayah Konseksi Dijawab Akhirnya Konseksi Nah ketika saya hubungkan Dengan data yang mereka bikin sendiri Justru Tadi sudah saya jawab Nanti dulu Bukan Jaksa Yang Jaksa Menyakasakan wilayah konsesi Tapi sudah diklarifikasi oleh terdakwa Bukan wilayah konsesi Tapi dampak Nah sekarang Kalau memang dampak Saya tanya Apakah Apakah terdakwa bisa Mengklasifikasikan Dampak yang terbesar itu adalah Akibat Pengerusakan lingkungan Yang dilakukan oleh konsesi PT. Madinah Korotain Seluruh 23 ribu Pada hal disana Jutup PT. Lusapatnya Juga lebih luas Konsesinya Nah jadi Ini terkait dengan Pertanyaan saya yang terbesar tadi Kalau memang dampak Seperti apa Yang mulia Tadi sudah saya jelaskan Masa-santara Perkanyaannya Terhadap lingkungan Dampak Terhadap lingkungan Terhadap lingkungan Itu menjawab Terhadap dampak Itu kepada masyarakat Juga masyarakat Kalau lingkungan gimana Ada Lingkungan Ada penggusuran Ada juga soal Apa namanya Pengusiran Cukup Cukup pertanyaannya Ada Dampak Terhadap lingkungan Tentu saja ada Karena itu sekarang Di Papua Itu kan menjadi Salah satu Bisa seorang jelaskan Ini saya lagi jelaskan Iya Lingkungannya Apa Di Papua itu Kan sekarang menjadi Konservasi hutan Paling besar di dunia Tapi dikarenakan Adanya banyak Perusahaan-perusahaan Industri ekstraktif Hari ini di Papua Itu pada akhirnya Juga menggerogoti Hutan-hutan Yang ada di Papua Dan pada akhirnya Kita ya terdampak Dengan adanya Krisis iklim Dengan sebagainya Padahal tinggal di Papua Saja yang menjadi Konservasi hutan terbesar Maksudnya adanya Dampak perambahan hutan Tentu saja Itu ya Itu ya Itu Berdampak lingkungannya Perambahan hutan ya Di riset juga ada Gambarnya bahkan Itu sudah ada risetnya Gitu Ini di riset ini ya Ya Baik Saya lanjutkan Jika demikian Kalau memang itu Menimbulkan dampak Kapan itu terjadi dampaknya Untuk Untuk padina Orang Karena tahun 2019 Tadi diterangkan bahwa Sudah tidak beroperasi lagi TDM Kapan ini Menimbulkan dampak lingkungan Ini tuguhan terhadap TDM soalnya Orang-orang di Papua itu Sudah menderita Lebih dari 50 tahun Rasanya Jadi ketika ada Ataupun tidak TDM Ataupun perusahaan-perusahaan lain Itu hanya menambah Dampak-dampak lingkungan Dan juga pelanggaran HAM Berarti ada tidaknya ya Berarti cukup Kalau memang demikian Saya lanjut Kalau memang Terdao mengatakan Ada tidaknya ya Berarti tidak pasti yang Mulia Pasti Anda bisa melihat Tadi data-data itu Bahwa di Papua hari ini Nah disini juga Barangnya orang Tidak bisa Dimpisahkan Ada TDM Ada apa Karena semua adalah Saya hubungkan dengan Terbesar Itu kan perusahaan-perusahaan Yang ada di sana Jadi salah satu Majelis 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 Kalau begini Bakalan ketemu Majelis Kalau semua ngomong Bakalan ketemu ini Semua Majelis Majelis Ini masalahnya Jaksanya Menyimpulkan terus Jadi bertanya saja Jangan menyimpulkan Karena tampaknya Menurut kami Melibar-lebar Belum menjawab Apa yang saya tanya Karena dampak Pelanggaran HAM juga lebar Tolong Tolong ya Saya simpel pertanyaannya Yang mulia Simpel-simpel lagi Saya hubungkan dengan Kalimat yang terbesar Ya silahkan Setara Semua ngomong Baiklah Karena terdakwa tadi Sudah mengatakan Mungkin tidak mungkin Saya lanjut dengan Pertanyaan berikutnya Yang mulia Yang mulia Keberatan Yang mulia Mohon maaf Jaksa ini Suaranya tidak jelas Yang mulia Dia bicara seperti Mohon maaf Orang umur Karena menggunakan Masker Jadi tolong Supaya jelas Saudara gak usah Berkata-kata seperti itu Ya Tidak ya mulia Tidak betul Ini Penasihatannya tidak jelas Jadi tolong Kami minta tolong Mohon maaf Yang mulia Kami minta tolong Supaya jelas Pertanyaannya Dan Semua Mengerakwa Bisa menjelaskan Dengan Tolong yang mulia Makasih Ya silahkan Saya pikir Terdakwa sudah bisa Bisa menjawab Walaupun tidak Menjawab apa yang Saya tanya Yang mulia Jangan Penasihat hukum Mengatakan demikian Tentang fokus kepada Pertanyaannya Pertanyaannya fokus Jangan Jangan meremet Meremet kemana-mana Ya Pertanyaannya juga Jangan menyimpulkan Seperti itu ya Jangan menyimpulkan Silahkan Langsung Saya Muhammad Syahreza Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Bia TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Terpercaya Terima kasih